Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga saya selalu dan bahagia. Oke, kali ini kita akan variation penampilan dari Salma, peserta Innuition Idol di babak Spectacular Show 5 yang membawakan lagu monolog dari Pamungkas. Oke, penasaran bang sih gimana lagu monolog ini akan diarancemen kembali ya oleh Salma? Seperti yang tidak tahu, Salma itu sering banget ngarancemen lagu-lagu yang dinyanyikan. Daripada lama-lama langsung aja kita tonton videonya. Oke, Salma. Jadi gini musiknya. Oke, kayaknya ini dibikin versi slow ya. Hmm, enak banget suaranya Salma. Ternyata Salma nyanyi pake feeling dan penjiwaan pun juga enak ya. Soalnya kan biasanya kita tahu nyanyinya Salma itu pake skill, arancemen gitu. Cuman ini nyanyinya biasa kayak aslinya, tapi pembawaannya enak banget. Oke, baru tau deh. Lanjut. Oke, ini musiknya lebih, iya bener, lebih slow sama lebih kalem ya dari musik aslinya ya. Musik aslinya kan agak ngebit dikit ya. Cuman ini dibikin versi yang galau banget. C. Wuh, vibranya enak. Hmm, enak banget. Yo. Refnya. Oh, ini enak banget temen-temen. Versi slow ternyata enak banget ya. Hmm, apalagi ada backing vokalnya disini. Hmm, enak banget. Hmm. Hmm. Rasanya. Nyanyi minimalis begini aja udah enak. Ada rip and rent gimana tadi? Wow, asyik. Enak banget. Pasong-masong tuh. Modulasi, enggak. Oh iya, modulasi. Oke, ini temponya jadi lebih kebeat lagi ya. Asyik. Se-se-se. Nah, ini kebeat lagi. Yang masih sama Seperti sejauh Terima Dirimu dikala sejauh Asik Asik Kenapa ada iklan Di tengah-tengah videonya Padahal masuk kondal Ini iklannya ditaruh setelah nyanyi Ini pas masih nyanyi Oke jadi apa-apa Ada iklan lagi Oke 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 Kita coba ulangi lagi Ini enak Kembali Kembalinya asik Duduk berdua Itu aman Keren Aski ya kanyanya Keren banget Mari kita coba dengerin komentarnya dewan juri Mana pendukungnya sama Oke ini lagi pendukung-pendukungnya Sama Beberapa minggu terakhir ini kita kan udah mulai masuk spekta ya Mungkin pernah mendengar kita sering bilang kayak Kurang spekta nih kurang spektakuler gitu ya Sebetulnya yang disebut spektakuler itu bukan hanya harus yang Wah meledak-ledak Harus yang dengan penuh Apa ya namanya Koreo dan lain sebagainya Tapi Buat aku Cara kamu mengolah lagu ini Itu dengan cara spektakuler Itu betul banget sih teman-teman Akunya jadi feelingnya dapet banget Lah betul Itu Ada ruhnya Betul Setuju banget Buat aku Kamu Bener-bener Kapanpun Aku mendengar suara kamu selalu kayak Sungguh terlalu sedap ada dia Masuk ke peringkat aku Betul suaranya Bener sih Lengkap sih Penelit penjiwaan Penampilan juga Lengkap juga Berarti janji perempuan adalah Janji Ini aku liat kesini kok udah beda Ini matanya yang tadi Mutansi Ini yang peringkat perempuan semua nih Kini nih Mas anak kalau pakai nama yang terakhir Laki juga merinding mas Merinding Gak merinding David gak merinding Ada bagian terkentu yang bikin Jadi gak merinding Apa bagian mana yang paling Jorjil Lirik yang terakhirnya itu Apa? Lirik terakhirnya apa? Duduk berdua Dan duduk berdua tanpa suara Jorjil Ya Jorjil B.J.L sampe sedih Lala You made her cry What did you do? Itu kayak Connectionnya dapet banget loh Salma Tadi Connectionnya dapet Selama ini aku komen Kayak aduh rasanya masih bisa di build lagi Salma Tapi kayak hari ini Bener Tapi tadi itu kayak apa ya Kayak Pembawaannya dari awal udah bagus banget Salma Salma improvnya Meskipun lagunya Kayak lagu asli ya Tapi disini Salma tetep ngasih improve-improve yang Out of the box Kayak tadi Miring-miring Itu keren sih Bikin gaget Bisa nyanyi berbagai jenis lagu gitu Dan padahal kalau di album tuh kan kayaknya cuma satu genre aja sebenarnya Tapi kita disini harus kayaknya semua bisa kalau lagu dan dimasukin ke genre kamu Dan kamu salah satu menurut aku yang dari awal aku gak pernah ragu ya Kamu tuh punya musil, kalitas yang luar biasa Dan bukan sekedar standing ovation buat aku Tapi apresiasi aku buat kamu tuh Kamu memang dari kontrol vokal, kesiapan, semuanya tuh matang banget Jadi buat kita tuh kadang-kadang gak harus berdiri untuk mengapresiasi kespektakuleran kemampuan kamu Jadi pertahankan terus, keren banget Gue harus setuju Gue harus setuju banget You know, minggu lalu kita dangdutan ya kan Aku gak nyangka kalau kamu ya dangdutan sebelum itu Iya kan, bener Rungkat deh Terus bawa lagunya Yura waktu itu kita dibawa melayang ke sana Iya, bener Susah tapi ternyata dia bisa Kok kamu bisa, sorry, makan segala genre, bisa kamu makan gitu aja Sebenarnya tuh pertama kali aku bermusik, aku berangkat dari musik pop-rock Oke Terus abis gitu, itu SD Oke Terus aku SMP, SMK Pas aku SMP tuh aku musik mulai ikut peroncong Hmm, moders, moders Kamu pernah ikut peroncong? Pernah, ada grup peroncong di sekolah Umur berapa waktu itu? SMK Kenapa, kenapa dulu pilih peroncong? Ini penasaran aku dengar kamu pernah suka peroncong? Pertamanya itu karena memang salah satu mata kuliah Eh mata kuliah, mata sekolah Pelajaran, pelajaran di sekolah Terus abis itu kita seneng banget sama mata pelajaran itu Akhirnya kita fokus di luar sekolah juga kita main Boleh dengar dong Nah ini Salma Keroncongan Awal lembayu Cuma di keroncong aku tuh main gitar Cuman bisa juga sih Oke kita coba dengarin semua Laku apa Salma Keroncongan bisa? Halo, apa ya Atau mungkin lagu yang tadi aku bawain aja Oh, yang monolah keroncong Wah, ini kayak Bang Judika ini Nanti bisa Pak Sonia Kita coba dengarin Nah Ada cinggap keroncongnya Nah itu cinggap keroncong Nah Itu keroncong guys Betul bisa deh Keren 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 Seperti Sejak ketawa Cuma Dirimu Di kalasin jadu Nah Jadu Betul 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 Tenggap keroncong banget sih Nah Itu keroncong ya Itu keroncong Keren Bang Judika juga bisa nih Parah-parah Keren 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 Boleh gak kalau ada bagian keroncong-keroncong tentunya Biar buat musisi ataupun orang Indonesia nih bang Bener Apalagi musik asli Indonesia ya Oke Gitu aja teman-teman Penampilan dari Salma ya Keren banget Gimana tanggapan kalian langsung tulis aja di kolom komentar Terima kasih banyak telah menonton videonya Sampai jumpa di video selanjutnya